Halo, kamu lagi mendengarkan podcast klesensi buku yang merupakan kolaborasi antara podcast main mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Gua Shensuar Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, Shale disini. Aku adalah murid SMA yang di kesempatan kali ini akan mengulas buku yang membuatku jadi percaya bahwa buku itu bisa merubah cara pandang hidup seseorang. Apa sih bukunya? Judulnya adalah The Outliers, karya dari Malcolm Gladwell. Judul lengkap buku yang diresensi adalah Outliers, rahasia dibalik sukses, karya dari Malcolm Gladwell. Dengan jumlah halamannya ada 360. Buku ini sebenarnya udah terbit lama di tahun 2008, tapi sekarang Gramedia Pustaka Utama menerbitkan buku ini lagi pada tanggal 16 Februari 2020 dengan versi terjemahan bahasa Indonesia yang bertujuan agar lebih banyak pembaca yang bisa menikmati buku ini pastinya. Terutama yang nyaman dengan buku berbahasa Indonesia. Sudut pandang buku ini bervariasi. Terkadang menggunakan sudut pandang orang pertama seperti aku, saya, atau kami. Tapi di beberapa paragraf yang menceritakan fenomena, Gladwell atau penulis dari buku ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serbatahu. Seperti mereka, dia, atau nama orangnya sendiri. Ada dua karakter fenomenal yang diceritakan di buku ini. Chris Langen, orang terpintar di dunia dan nasib buruknya. Terus dikontraskan sama Robert Oppenheimer, fisikawan terkenal, dan nasib buruknya. Perbedaan dua karakter yang sama-sama pintar, tapi punya nasib yang berbeda dibahas secara menarik dan mendalam di buku ini. Tapi sebelum kita bahas cerita dua tokoh tersebut dan beberapa tokoh minor lainnya di dalam buku ini, kita mengenal dulu yuk siapa sih pengarangnya dan apa yang dibahas oleh buku Outliers. Siapa Gladwell? Gladwell dibesarkan di Inggris dan Kanada. Dia mendapat gelar sarjananya di Trinity College. Gladwell tuh pada awalnya tidak memiliki nilai yang cukup untuk masuk ke program pasca sarjana. Karena itu, dia mulai mencari pekerjaan jurnalisme di Amerika Serikat. Dia pindah ke The Washington Post dan akhirnya The New Yorker. Buku pertamanya, The Tipping Point, dirilis dengan pujian kritis dan Gladwell jadi menikmati karya menulisnya sejak saat itu. Dia telah menulis lima buku sejauh ini dan berencana untuk terus menulis. Apa sih buku Outliers itu? Kata Outliers di buku ini diartikan sebagai orang-orang dengan prestasi yang luar biasa di bidangnya. Contohnya ada The Beatles untuk bidang musik dan Bill Gates untuk bidang bisnis. Kebanyakan dari kita tuh selalu berpikir bahwa kesuksesan mereka sekedar bergantung kepada kualitas individunya sendiri. Tapi banyak fakta yang menunjukkan sebenarnya peran faktor eksternal itu sangat besar terhadap pencapaian kesuksesan seseorang. Cerita ini mempelajari pengaruh dari kesempatan dalam hidup serta kebudayaan terhadap kesuksesan besar seseorang. Bisa dibilang perhatian terbesar Gladwell dalam buku ini adalah krisis dalam sistem sekolah umum Amerika. Terutama dalam tanda kutip kesenjangan prestasi. Yang mengarah pada perbedaan hasil pendidikan di tingkat kelulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Antara siswa berpenghasilan rendah dan siswa dari komunitas yang lebih makmur. Di buku ini Gladwell menjelaskan bahwa kesenjangan ini adalah salah satu konsekuensi paling mengerikan dari kesalahpahaman budaya kita tentang cara kerja kesuksesan. Gladwell tuh percaya pemahaman yang lebih baik tentang kesuksesan akan mengatasi banyak masalah tentang sosial, ras, dan terutama ketidaksetaraan kelas. Di buku ini ada dua bab. Tiap babnya memiliki masing-masing lima subbab. Bab pertamanya tentang kesempatan, dan bab kedua pada buku ini menceritakan tentang warisan budaya. Gladwell meneliti sifat sukses dengan menggunakan berbagai kisah sukses sebagai studi kasusnya. Gladwell mulai dengan mengeksplorasi apa yang cenderung kita pikirkan tentang orang-orang yang sangat sukses. Seperti atlet terkenal, multijutawan, pemenang hadiah Nobel, atau raksasa bisnis misalnya. Gladwell juga merasa kita cenderung percaya pada dominasi kompetensi individu. Banyak orang percaya kalau orang-orang sukses, bisa sukses ya karena mereka punya bakat yang luar biasa, memiliki bakat, dorongan, tekat bawaan, dan mereka dihargai dengan kesuksesan besar. Tapi, tujuan utama Gladwell di outliers adalah untuk menunjukkan bahwa asumsi seperti ini tuh seringkali salah. Gladwell percaya bahwa pencapaian dan keahlian tidak datang gitu aja. Melainkan, hasil dari kombinasi berbagai faktor yang sangat penting, tapi kadang mungkin tampak dangkal atau mungkin dikira orang, itu tidak terlalu penting. Misalnya, dia menunjukkan bahwa atlet yang lahir pada bulan-bulan tertentu, atau pada bulan awal, yang menjadikannya lebih tua dan lebih besar, menerima lebih banyak perhatian sebagai anak-anak. Dan karena itu, cenderung lebih sukses dalam olahraga. Jadi, apakah dia lahir pada bulan Januari atau Juli, dapat secara dramatis mempengaruhi peluang anak muda untuk bermain hoki profesional di Kanada, bisbol profesional di Amerika Serikat, atau sepak bola di Eropa? Semua jawabannya diulas dalam buku ini. Fenomena seperti ini juga sebenarnya tuh bisa diamati di sekolah. Misalnya, anak-anak yang lebih tua di kelas seringkali mendapat ujian yang lebih baik dibandingkan siswa yang lebih muda, walaupun hanya dengan perbedaan bulan. Siswa yang lebih tua kemudian menerima lebih banyak perhatian, pujian, dan kesempatan di kelas sebagai hasilnya. Meskipun, dalam tanda kutip, kompetensi mereka hanya berasal dari menjadi lebih tua. Faktor-faktor yang bukan berasal dari akal sehat seperti ini, sebenarnya dapat berdampak sangat besar pada lintas kehidupan anak-anak ke depannya. Dua faktor sukses lain yang dieksplorasi Gladwell adalah waktu latihan dan keterampilan sosial. Sukses besar tuh sebenarnya membutuhkan banyak latihan. Poin yang didukung oleh Gladwell terkenal dengan menunjukkan bahwa orang yang sangat sukses biasanya menghabiskan 10.000 jam atau lebih untuk berlatih. Mereka tidak hanya berlatih lebih keras, tapi jauh sangat keras. Bahkan, jika seseorang dilahirkan dengan bakat bawaan, tapi dia tidak memiliki sumber daya keuangan, waktu luang, dan lingkungan yang mendukungnya untuk memungkinkan ribuan jam latihan tersebut, kesuksesan mungkin masih di luar jangkauan menurut Gladwell. Contohnya, Mozart memang memiliki bakat bawaan, tapi dia juga telah mempraktikan seni mengarang sebuah konser selama 9 tahun sebelum dia akhirnya menghasilkan karya pertamanya. Gladwell juga menunjukkan kalau IQ dan kesuksesan punya hubungan yang sangat jauh. Cerita Chris Lengen menjadi bukti bahwa untuk menjadi profesor yang hebat atau diterbitkan dalam jurnal akademis, membutuhkan sejumlah ketangkasan sosial, dan keterampilan bernegosiasi. Poin Gladwell yang paling tegas adalah bahwa warisan kita, seperti etnis kita, keadaan masa kanak-kanak, dan bahkan pengalaman hidup generasi sebelum kita, dapat berdampak besar pada potensi kita untuk sukses. Tradisi budaya, sikap, dan faktor ekonomi yang mungkin dari jauh di masa lalu, sebenarnya dapat bertahan dan menghadirkan tantangan bagi mereka yang mewarisinya di generasi selanjutnya. Untuk mengatasi masalah seperti kesenjangan prestasi di sekolah-sekolah Amerika, kita harus mengakui realitas warisan budaya itu berpengaruh bagi siswa yang cenderung tidak menghasilkan siswa yang berhasil. Ketika kita membahas tentang outliers, kisah sukses dalam cukup dekat, kita melihat kehidupan penuh dengan peluang demi peluang sejak awal. Gladwell berpendapat bahwa lebih banyak kisah sukses dapat dihasilkan jika peluang yang sama tersedia untuk semua anak. Di kehidupan kita sendiri, kita lebih sering melihat kesuksesan sebagai hasil dari tindakan seseorang dan tidak dihubungkan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di buku ini diceritakan sebenarnya faktor lingkungan seperti keluarga bisa mempengaruhi kesuksesan individu, hanya dengan cara mempengaruhi individu dalam menggunakan waktu uangnya. Di buku ini sebagai contoh diceritakan bangsa darat itu punya waktu liburan yang lebih panjang. Dan ternyata sangat berdampak pada murid setelah selesai liburan. Ditemukan penurunan nilai sebagian siswa dari kalangan menengah ke bawah. Dan justru sebaliknya, anak dari kalangan menengah ke atas mendapat kenaikan nilai setelah libur panjang. Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa hal yang menyebabkan hal tersebut adalah bagaimana para individu mengelola waktu luangnya dan bagaimana keluarganya mempengaruhi mereka, seperti kondisi dan keadaan rumah. Ini bisa kita kaitkan dengan keadaan pandemi yang mengharuskan murid untuk pembelajaran jarak jauh, atau biasa kita sebut dengan PJJ. Kesuksesan dari PJJ dan kesulitan belajar dalam masa PJJ sebenarnya terikat erat dengan bagaimana murid mengelola waktu luangnya dan bagaimana keluarganya mendukung ia saat pembelajaran dari rumah. Karena saat PJJ jumlah waktu luangnya sangat banyak dan waktu sekolah semakin sedikit. Lalu murid dipaksa untuk belajar mandiri. Jadi, apakah keluarganya tipikal kerja keras, disiplin, dan suportif sangat berpengaruh menurutku sendiri bagi kesuksesan PJJ? Sekarang kita akan membahas keunggulan dari buku ini. Menurut majalah Time pada tahun 2005, Gladwell dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh tahun itu. Ini membuktikan bahwa karya Gladwell sangat berpengaruh dalam merubah perspektif orang lain dan memberikan dampak pada dunia ini. Dalam buku outlier sendiri, Gladwell pun sangat hebat memberikan argumennya serta pembuktiannya. Tapi, masih ada beberapa hal yang belum bisa dijadikan fakta mutlak. Banyak ahli yang beradu argumentasi bahwa tidak perlu 10.000 jam untuk menjadi sebuah ahli dalam satu bidang. Sampai di sini ulasan aku tentang buku outliers. Semoga podcast resensi ini bisa menginspirasi kalian untuk membaca lebih banyak buku ya. Maaf kalau ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan. Salya di sini, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.